Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arjic Channel 2 Terima kasih masih menyaksikan Maman Arjic Channel Teman-teman semua pada video kali ini Armin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya kita membuat Mall Sarang Rayap ya teman-teman Untuk teman-teman yang belum Mengetahui Sarang Rayap seperti ini Sarang Rayap ya teman-teman Sudah banyak para ahli yang menyebutkan bahwa Sarang Rayap Sangat tinggi kandungan pospat ya teman-teman Makanya teman-teman Mesti ikuti video ini Bagaimana cara kita membuat Mall dari Sarang Rayap ini Dan pada video kali ini Armin sajikan secara Sederhana sekali teman-teman Supaya teman-teman mudah dalam mempraktekannya Ya teman-teman Untuk bahannya Armin sajikan Secara sederhana supaya teman-teman mudah Melakukannya yaitu Air cucian beras Dan ini Sarang Rayapnya Yang akan kita jadikan Sebagai mall Lalu rekompoosinya pun sederhana Cuma yakul aja Dan selanjutnya Untuk gula merah Admin ganti dengan ini Bubur kacang hijau Sisa ya teman-teman Kita langsung ke proses pembuatannya ya teman-teman Yang pertama kita masukkan ini Kalau untuk punya admin sih Pakai ini ya Sisa bubur kacang hijau Dan kalau punya teman-teman Misalkan teman-teman mau mengikuti praktek ini Teman-teman bisa juga dengan gula merah ya Gula merah lebih bagus ya teman-teman Tapi kalau tidak ada gula merah Gula pasir juga boleh ya teman-teman Dan kalau tidak ada gula pasir juga bisa juga pakai molase ya teman-teman Yang penting gula ya Nah teman-teman Kita aduk ya gulanya dengan Ini ya air cucian beras Nah jadi teman-teman pada video kali ini Pada tutorial kali ini admin akan benar-benar ya Modal 2000 kita bisa punya pupuk ya teman-teman Jadi modal beli yakul aja Kita bisa beli pupuk Nah supaya mudah dipraktekan Teman-teman gunakan bahan yang mudah saja teman-teman Ini bahan utamanya Kita gunakan sarang rayap Sebagai sumber molnya Kita masukkan ke dalam air cucian beras Dan gula ya teman-teman Kita aduk sampai betul-betul rata ya teman-teman Teman-teman kalau misalkan teman-teman Setelah menonton video ini penasaran ya Untuk kandungan dari Ini ya teman-teman Dari sarang rayap ya teman-teman Bisa teman-teman cari-cari baik di facebook Ataupun di google ya teman-teman Silahkan teman-teman cari manfaat dari sarang rayap Teman-teman semua Sarang rayap ini fungsinya hampir mirip dengan asam humat ya teman-teman Dan kalau kita fermentasi ini Artinya kita juga membuat asam humat cair ya teman-teman Karena mol dari sarang rayap ini Nantinya akan berfungsi Memperbaiki fisik dan biologi tanah Jadi teman-teman kalau teman-teman di sekitar teman-teman ada sarang rayap Silahkan segera eksekusi ya teman-teman Karena pada video ini cuma modal 2000 ya teman-teman Jadi admin tidak mau menambahkan bahan-bahan organik lainnya Walaupun bahan organik lain juga banyak sekali yang mengandung unsur pospat Nah jadi khusus untuk video ini Kita cuma pakai sarang rayap saja Sarang rayap tadi itu Bukur kacang hijau sisa Terus yakul ya teman-teman Yakul ini sebagai decomposer Yang akan mengurai sarang rayap ini Menjadi pupuk ya teman-teman Menjadi mol Sebetulnya tidak harus yakul ya teman-teman Kalau teman-teman punya M4 boleh Punya M21 boleh Atau teman-teman punya Yang seperti video kemarin Punya jakabah juga boleh dimasukkan ke sini Cuma kalau untuk video kali ini Sekali lagi admin katakan Supaya simpel Supaya teman-teman mudah mempraktekan Jadi cuma ini saja ya Cuma wadah untuk ini Lalu kita masukkan air cucian beras Lalu kita masukkan yakul Dan kita masukkan bahan organiknya tadi itu Sarang rayap Sebetulnya di dalam sarang rayap ini Ada protein ya teman-teman Karena di dalam sarang rayap ini kan Ada anak-anak rayap itu ya teman-teman Nah itu akan menjadi sumber protein Jadi sudah cukup di sini Karbohidrat sudah ada Protein sudah ada Dan mikroorganisme juga sudah ada ya teman-teman Dari yakul Dan dari sarang rayap ini sendiri juga ada ya Mikroorganisme Nah ini makanya disebut Mol sarang rayap Jadi dari sarang rayapnya ini Juga sudah mengandung mikroorganisme Nah teman-teman semua Untuk fermentasi Mol seperti ini Ini tidak lama ya teman-teman Cuma 15 hari Nanti teman-teman saring Lalu seperti mol-mol lainnya ya teman-teman Dosisnya Kalau misalkan Mau dispray langsung Bisa pakai sendok ya 1 sendok sampai 2 sendok Per tanki 15 liter air Dan kalau untuk itu kocor sih Banyak juga masalah Segelas per 10 liter air juga boleh ya teman-teman Ya teman-teman Setelah 15 hari nanti Kalau teman-teman mau buat disimpan Mol ini Teman-teman dormankan Mol ini dengan ditambahkan Gula aren ya teman-teman Supaya bakterinya tertidur ya Nah teman-teman semua Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sangat mudah Sangat murah ya Cuma 2000 kita punya mol Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton